Setiap ada pergantian zaman kan harus diakhiri bencana dasyat, itu sepasti, gak mungkin, itu untuk lidarani copropan linjennya seperti itu. Jadi kan banyak yang bicarakan, banyak pemahaman yang mungkin persepsinya beda-beda, ya ini mungkin perselisian antar keyakinan, keyakinannya menjadi terbelah. Kalau terbelah ya gak separuh-separuh, hampir berapa persen yang terbelah, dipikir ya puluh-puluh sangpuluh, oras tengah. Dari perjalanannya sangat panjang itu, kalau di Jawa itu kan tokoh panutan sentralnya kan beliau, Panjendengani pun Kanjeng Sunan Kalijogo. Pernah gak ditemui beliau lewat mimpi atau kemudian lewat kasunyatan gitu, wujud fisikli gitu, pernah gak mas? Kalau saya dulu, waktu posisi di rumah saya, kakak saya, di Kanjok. Kanjok? Iya, saya tuh nonton TV, nonton TV waktu itu saya masih SMA ya, SMA atau SMP, tiba-tiba itu tangan saya dipegang, orang pakai baju larak-larak, cewek itu banyak itu. Pelangkona lah, waktu itu pakai, pakai iket, 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 iket tapi gantik. Jadi gak berlangkona kayak belakang, jadi sekarang itu enggak, jadi modennya dulu kan masih pakai, diikat gitu kan. Terus pakai celana yang setengah, tiga per empat yang hitam, terus, saya dipegang, tapi mata saya melek, tapi ketika dipegang kan gak bisa gerak. Tapi sadar, ngomong, meripat nih, itu melek gitu kan, biar, cuman gitu aja, cuman gitu aja, cuman kenapa aja, itu kasut, berarti panah mata itu benar-benar ini. Tapi yang paling dominan dari lelakunya Mas Tinus itu lebih dominan, mengurangi makan atau mengurangi tidur? Kalau saya hidup lompat-lompat aja. Normal-normal aja? Iya, iya. Saya itu gak pernah nyiri apa, yang penting menikmati apa adanya gitu. Gitu ya? Jadi, cuman hobi saya itu melek malam. Heee. Karena sudah menjadi keterbiasaan dari sejak kecil. Iya, iya. Jadi kalau semalam itu, misalkan kecapekan gitu. Pernah gak sengaja ketiduran lagi. Rasa negar belum. Kono singgulang. Hehehe. Gitu ya Mas? Karena apa? Sebenernya kan gak usah berguruh kemana-mana, kermalai bengi. Cuman berguruhnya sama rokok sama kopi. Gimana maksudnya itu? Penting itu? Iya kan. Otomatis kan, orang rokok, kopi, pikirannya kan. Mesti, kita mau gak mau kan berbicara dengan diri sendiri. Oh iya lah, safe talk gitu ya. Itulah orang yang buat diri kita menjadi pintar itu adalah. Oh. Seringkala lah, berbicara dengan diri kita sendiri. Iya Mas, paket saya kalau soal itu. Iya bener bener. Gak artinya gini Mas ya. Saya ingin menekankan kepada semuanya Mas. Karena sekarang ini, mayoritas orang ketika ada masalah itu Mas. Mentok, pusing dengan masalahnya. Itu larinya mesti cari orang pintar. Di sana didatangi, sana didatangi, sana didatangi. Keyakinannya dia gak dapat. Nah itu berarti sebenarnya bisa diselesaikan lewat dirinya sendiri. Iya. Jadi emang apa ya namanya, zaman sekarang itu memang krisis pendidikan nilai. Hmm. Jadi pendidikan nilai dalam arti, eh gimana ya. Orang sekarang kan untuk lebih, lebih banyak ke eksternal daripada internal. Betul. Iya kan. Belajarnya keluar daripada ke dalam gitu ya. Jadi ketika dapat terpaang itu kan otomatis internal juga kena. Padahal internalnya kosong. Padahal sekolah itu belajarnya masuk ke dalam ya Mas. Nah itu yang menjadi konsep, ini menjadi konsep penting. Konsep penting mana ketika besok ini kan akan ada perubahan. Perubahan apa namanya, peradaban. Ya di peradaban baru itu nanti ada konsep. Itu penglihatan saya sendiri ya. Ada konsep. Jadi misalkan pendidikan anak sekolah gitu. Iya. Itu dari sejak dini, dari sekecil itu sudah diajari tentang pendidikan nilai. Apa itu pendidikan nilai? Itu biar orang itu memahami tentang kesejahteraan hidup. Jadi gue ini benar ngerti. Jadi gue ini benar ngoboh kan gitu. Bukan hanya, kalau kita ingin, pingin itu, pingin itu kan hanya, Hanya tambahan hidup. Tapi tujuan hidup yang sebenarnya bukan itu. Berarti ada rekonstruksi kurikulum pendidikan mulai dari dasar ya? Dari bawah ya? Yang diutama. Pasti akan terjadi itu Mas Denus? Pasti. Lama nggak kira-kira penglihatannya penjenengan? Yang dirasakan kira-kira? Di bawah 5 tahun nggak kira-kira? Untuk mempersiapkan lebih awal aja. Jangan sampai kita terlambat menyadari. Iya, siap, siap, siap. Nah, karena memang ya, ya kadang-kadang itu kebenaran itu di mata Tuhan ya. Kebenaran itu ada di Tuhan ya. Kalau saya melihatnya sih nggak lama. Nggak lama? Iya. Jadi, ukur-kuran ini, 2001, 2002, 2003, itu kayak sudah ada garis. Kalau penglihatan saya loh. Garis, 2004, 2005 itu mulai pembaikan. Kemulihan sampai, ini proses perjalanan masih panjang. Pembaikan ini. Jadi, pengembalian budi pekerti. Jadi, dikembalikan. Jadi, dimurnikan kembali. Sampai benar-benar menyatu. Akhirnya terciptalah kehidupan Gemah Ripa. Oh, gini-gini mas. Bisa terjadi di tahun 2040 keatas. Oh, iya. Yang menarik ini. Misalkan keliling ini mas. Ke beberapa sesepuh-sesepuh. Begitu. Ada yang membacakan juga dari Serat, Coyoboyo, dulu bagaimana. Begitu. Yang intinya, dari beberapa sesepuh itu meyakini. 2025, itu ada sisi positif yang sangat luar biasa. Dengan kondisi Nusantara ini. Nah, apakah penglihatannya atau yang dirasakan. Mas Tinus juga mengalami hal yang sama. Itu saya malah tahunya dari kecil. Sekarang kan baru heboh-hebohnya. Kalau saya dulu dah tahu. Gimana itu mas? Kalau mereka merasa ceritakan. Ya, 2025 itu mas. Iya. Ya, itu kok uang dua ibu ini. Ini lagi sih. Ini menyedaknya. Iya, kalau orang sudah menyedaknya kan. Wah, juga pasti. Benar. Biarani suara trompet sangka kalah itu. Ya, itu itu. Hmm. Suara orang ini, ini, ini. Itu ya mas ya. Itu kan. Bisa ngepohong yang. Ada yang di ahuran itu. Apa yang. Berbunyinya trompet sangka kalah atau apa itu. Ya, itu kan ya. Ngomongannya uang-uang itu sudah heboh. Oh. Sudah banyak yang bicarakan itu. Kalau aku sudah tahu. Dari sejak. Bertemu. Eyang Gwe Jaya itu. Ya, makanya yang diceritakan. Eyang Gwe Jaya pertama ketemu itu. Ya, soal ini. Oh. Sudah bakal ini, 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 ini. Nah. Kalau bapak saya. Bilangnya. 2060 itu titik puncak kejayaan Nusantara. Nah. Kalau sampai gimana itu? 2040 ke atas. 2040 ke atas ya. Oh. Jadi. Jadi kita 2005 ke sini itu. Ngomong-ngomongnya orang dantang-dantang. Iya. Gitu. Apakah orang dantang-dantang sama langsung dari rumah kan gak mungkin. Betul. Iya, iya. Mungkin. Nah, aku harus dari rumah kan lagi kena di rumah. Aku harus dari rumah, di kursi, di meja, gitu. Apakah orang langsung jadir rambutkan. Tapi ini kan. Kemarin 2 bulan itu, mas. Pak Geblok ya. Orang meninggal itu gak karu-karuan. Pagi, sakit, sore, mati. Iya kan. Itu hampir 2 bulan, 3 bulan. Tahun kembar. Tahun kembar. 19, 19, 19 dulu kan juga pernah terjadi. Bahkan di Nusantara. Perbahannya 4,37 juta orang. Ini mending. Dulu kan. Esok sore. Esok sore. Apa. Sore loro. Esok mati. Kan gitu. Ini 2020 kan. Juga sama. Ini paling gak dulu. Kejadian 2 tahun. Ini paling ya 2 tahun rambut. Itu ya. Tapi. Tapi. Cuman. Nanti 2022 ya. Alam. Hmm. Alam. Nanti puncak ulangnya 2023. Jadi. Jadi. Jadi kayak saya lihat itu. 2024 itu kayak ada garis gitu. 2018. Valu bencana. Iya. Cuman. Jadi. Jadi. Apa yang jadi. Jadi. Sehingga hilang yang liwatin. Mau jadi kenyataan. Hahaha. Jadi emang di luar prediksi. Jadi emang. Itu kan. Nabi Kidir itu kan penguasa laut. Iya. Air. Camudera. Tapi anu mas. Kalau rame-rame orang pada bicara tentang. Pulau Jawa yang terbelah. Menjadi tua. Itu kalau keyakinannya mas Dinus. Karena memang. Efek bencana. Dan pasti akan terjadi. Sebagai pertanda. Akan. Jaya-jayanya Nusantara. Iya. Bencana ganjing itu pangguk. Setiap ada. Pergantian zaman kan harus diakhiri bencana dasyat. Itu pasti. Enggak mungkin di atas. Itu untuk. Liderani copropan linjanya seperti itu. Jadi kan banyak yang bicarakan. Banyak. Banyak pemahaman yang mungkin. Persetinya beda-beda ya. Ini mungkin. Perselisahan antar. Keyakinan. Keyakinannya menjadi terbelah. Kalau terbelah ya. Enggak. Separuh-separuh. Hampir. Hampir. Berapa persen yang terbelah. Kan gitu kan. Ya dipikir ya. Pulau-pulau sangpuluh. Kan gitu. Itu. Oras tengah kan gitu. Itu bisa terbelah menjadi dua. Bisa menjadi tiga. Bisa menjadi dua. Bisa menjadi tiga. Iya. Kalau saya lihat tiga. Makan korban ya. Pasti. Itu ada. Itu gak hanya potong terbelah. Enggak loh. Masih ada tanah yang bergeser. Belum nanti. Pertemuan. Laut Selatan dan Laut Utara. Itu bertemu. Duit. Itu masih larinya ke samping. Itu yang banyak orang sekarang mengatakan. Khususnya para seseorang ini ya. Air bahkan dimana-mana. Gitu kan ya. Suraboyo. Dari Rowo. Kediri. Dari Kali. Ya kan. Jakarta akan tenggelam. Itu. Masinus melihat apa enggak kira-kira. Ya. Ini itu kan random kan. Orang gak bisa merekdisikan ini. Ini ini gak bisa. Random. Random. Iya. Karena pergerakan alam. Masa peneliti aja. Baru. Mendeteksi. Gempa aja gak bisa. Atau nih. Itu perubahan alam gitu loh. Iya. Anato teknologi aja gak bisa. Tapi Toi Panjendenan sangat yakin. Bahwa setelah pandemi ini. Musibah yang datang adalah alam. Iya alam. Iya alam ya. Alam ya. Kemungkinan nanti akan terbelah menjadi tiga. Kemungkinan kalau. Apa yang saya lihat. Loh. Itu pernah disampaikan oleh. Seseorang. Sesetuh. Di Lamongan. Masinus. Kemudian memang gak mau dipublikasikan. Sama persis. Indikannya Panjenden. Terbelah. Ini kan gini. Bukan itu meten-metenial. Ada kuncinya. Kuncinya. Atau bisa diselamatkan. Itu. Gimana? Saat itu terjadi. Kita akan punya tameng. Supaya selamat. Saya ibaratkan ya. Ini misalkan sepeda. Sepeda ontel. Ini ada catnya ya. Ini kan catnya warna-warna pink. Iya. Ketika di melewat jalan yang kotor. Pasti ketembalan kotor ya. Kotoran ya. Perjalanannya kan. Dia penuh dengan kotoran. Roget. Iya. Nah. Kita bersihkan. Yang. Yang. Apa namanya. Yang. Yang jatuh dari. Dari. Badan. Sepeda ini apa. Pasti kotorannya ya. Iya. Tapi catnya kan enggak. Catnya masih melekat di. Rangka sepeda. Itu artinya. Berarti cat karurongkok lah. Jadi siji. Nyawiji. Jadi. Puncinnya adalah. Kita menyatukan diri dengan alam. Menyatukan diri dengan alam. Rasional. Siap. 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 Alam itu yang namanya. Pembersihan ya. Ngeresihi barang. Reket. Ya si ngeresot. Cawiji karur alam. Ya kato. Makanya kan. Yang membersihkan apa? Air. Air. Air lalu kan sifatnya. Men-penetralisir. Nah. Dinetralisir gak. Jadi bumi itu digunjang. Intinya adalah orang-orang yang tidak berkontribusi. Atau gak bisa bermanfaat buat alam. Yaitu akan memutas ya mas ya. Puncinya Nyawiji. Nyawiji dengan alam. Iya. Jadi catnya caranya Nyawiji. Ya itu tadi. Kita bisa menguasai cikloroso jiwa. Jadi kita diolah dengan meditasi. Dengan yoga. Mikro ya. Jadi kita lebih melatih. Meningkatkan intuisi kita. Meningkatkan tingkat kesadaran kita. Apa tau gunanya ini? Meningkatkan tingkat kesadaran kita. Ya itu dia ini. Dia ini iling. Arep ngomongnya iling sih. Sadar. Weh. Soalnya enak singin lagi. Arep diroswelek. Eh enak singin lagi. Itu sadar diri. Rumah sani ini. Dengan melatih itu. Terus kita. Mendekatkan diri dengan alam semesta. Kita mencintai alam semesta. Bahkan seisinya. Terus kita bisa melakukan ini. Selamat, selamat. Selamat ya. Sekarang diri itu lah. Namanya hakikat. Iya kan. Apa ini pinter. Ngerapal. Selamat. Burung karuan yang hakikatnya harus melakukan. Itu namanya hakikat budi pekerti. Jadi budi itu perbuatan. Apa pekerti itu kan perbuatan budi itu ya. Buatan baik. Kasih itu tadi. Kumpinya adalah kasih. Makanya kan di dalam ajaran Buddha. Kenapa tidak mau makan hewan. Nah itu ada satu hal. Sebenarnya makanan hewan. Sebenarnya ini menurut saya sendiri ya. Makanan hewan itu sebenarnya sesuatu. Jika dimakan. Tanpa diternak tidak habis. Jika dipotong tidak akan mati. Apa ini. Jika semua manusia di bumi ini memakan. Hewan itu tanpa diternak. Tidak akan habis. Dan jika dipotong tidak akan mati. Ada dua. Ikan. 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 Apa yang ada di sini. Makanan-Ikan. Ikan-Ikan raton. Ini saya sudah dapat sampai. Ini saya dapat sampai. Hehehehehe. Nah kan ikan-Ikan sekalipun manak 2 ribuan jutaan. Iya. Lalu itu dikuras bahkan raton. Ikan raton. terus jika dipotong tidak mati, ya buah-buahan, haid-haid itu keyakinan orang buddha, kalau saya mengamati keyakinan buddha seperti itu karena pendalaman saya lebih ke buddha, daripada Hindu saya lebih ke buddha makannya sekarang ikan bakar terus berarti saya akan melihat ini, saya akan melihat ini saya akan melihat ini Terima kasih telah menonton!